Irma Suryani DPR, harusnya IDI beri dukungan ke Terawan agar DSA bisa diterima Komisi 9 DPR RI kembali memanggil jajaran pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia PBIDI untuk membahas polemik pemberhentian mantan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI Senin 4 Maret 2022 Rapat kita undangannya untuk membahas tugas pokok dari fungsi IDI Kata pimpinan Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh dalam rapat Dengar Pendapat DPR RI yang disiarkan secara langsung dari Youtube DPR RI Dalam agenda tersebut, hadir Ketua Umum PBIDI Adip Kumaidi beserta jajaran dan sejumlah pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia diantaranya Romli Atma Sasmita, Budi Sampurna, dan Herku Tanto Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengatakan Tupokasi IDI adalah melindungi pemberdayaan dan mendukung anggota untuk mempertinggi derajat kesehatan rakyat Indonesia Terkait kasus terawan, beliau sudah memenuhi unsur tersebut, katanya Ia mengatakan tindakan terapi atau pengobatan terhadap stroke ischemic kronik yang dikenal sebagai brainwashing atau BW atau brain spa atau BS melalui metode diagnostik digital substraction angiography atau DSA yang dilakukan terawan sebagai bentuk mempertinggi derajat kesehatan rakyat Indonesia Bila tujuan IDI mensupport dan melindungi anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lolos uji kompetensi dan bakal menganggur Kemudian IDI mencatat anggotanya, katanya Ia mengatakan IDI seharusnya memberi dukungan kepada terawan agar metode DSA bisa diterima masyarakat Harusnya IDI beri dukungan ke terawan agar DSA bisa diterima dan itu menyelamatkan Kenapa justru tidak diberbolehkan, katanya Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyorot tanggapan beragam masyarakat terkait rekomendasi pemberhentian terawan dari IDI BSA-nya terawan sudah menghasilkan dokter, sudah secara keilmuan saintifik? Mau digunakan keilmuan apa lagi? Menurut IDI, itu belum didasari keilmuan Kalau begitu, didesertasikan Jangan diukap ke publik bahwa ini belum memenuhi kaedah keilmuan, katanya Ia mengatakan, harusnya IDI menggunakan dasar keilmuan untuk menjawab penolakan metode DSA terawan Kalau dibawa kerana etik, saya khawatir dokter di Indonesia gak akan ada lagi yang berani lagi, ujarnya Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Patawanan Dauli mengkritisi rekomendasi dugaan pelanggaran etik kedokteran yang dilayangkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK PBIDI untuk pemberhentian terawan Salah satunya adalah mempromosikan diri secara berlebihan terhadap brainwashing melalui metode DSA yang dianggap belum memiliki kajian ilmiah berbasis data kedokteran Yang mengiklankan itu Wakil Ketua Komisi 9 dan saya serta beberapa pejabat negara bukan terawan Tujuan ke saya iklan yang katanya salah, katanya Saleh juga mengkritisi pernyataan IDI yang menyebut vaksin Nusantara sebagai produk yang belum sempurna penelitiannya Saya tanya, vaksin COVID-19 di Indonesia yang sudah sempurna penelitiannya apa? Bukankah semua vaksin yang masuk menggunakan izin darurat yang dipakai dalam keadaan emergensi? Artinya semua vaksin belum ada yang sempurna, katanya Sebelumnya, PBIDI tak menghadiri Undangan Komisi 9 DPR RI pada selasa 29 Maret karena seluruh pengurus IDI tengah menjalankan Agenda Muktamar 31 di Aceh Terima kasih telah menonton!